Yo, Halo Pak, apa kabar? Balik lagi dengan saya Aldian disini Jadi kita melanjutkan bermain game dinasti warrior ke-8 Oke, dan di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana mendapatkan senjata ke-5 Untuk karakter Sun Chang Chang Tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, oke? Oke, kita sudah masuk di pemilihan battle ya Seperti biasa, kita bermain di free mode Untuk mendapatkan senjata level 5 Sun Chang Chang Kalian masuk di pertempuran Chang Yang ini ya Battle of Chang Yang Lalu pilih heart Dan untuk karakter yang pasti Sun Chang Chang Jadi disini aku sudah mendapatkan senjata ke-5 Tapi tenang, aku akan menunjukkan bagaimana cara langkah-langkahnya Untuk mendapatkan senjata ini, Pak ya Oke, untuk weapon Kita skill Jadi disini aku pakai Attack, Defense, Akurasi, dan Magiror Untuk animal yang pasti aku pakai Red Bear ya Sudah tercepat Oke, langsung kita masuk ke permainan Oke, kita skip untuk adegan Oke, kita langsung panggil kuda kita ya Jadi, untuk langkah-langkah awal Yang pertama, kalian harus mengalahkan Wang Su dulu ya Wang Su, dia berada di tempat di depan kita ini Nah, ini dia Kita langsung menuju ke Wang Su Nah, ini dia Jadi, kita mengalahkan Wang Su untuk membuka gerbang ini ya Setelah kita mengalahkan Wang Su Kita langsung menuju Ke lokasinya siapa ini Danji Nah, mana nih Danji Nah, ini dia Empat berada di depan ya Nah, ini dia Langsung kita kalahkan, Pak Oke, nice Setelah kita mengalahkan Pinky Oke, kita tunggu perintah Nanti Ada perintah untuk Menangkap 3 Garnison Atau 3 Beast Dari musuh ya Oke, kita tunggu Nah, itu dia Jadi, di sebelah kiri Tengah Dan kanannya Bentar Nah, ini dia Ada dialog dari sebagian Tip Pertama, kita menuju ke sebelah kiri dulu Nah, kita menuju ke lokasinya Chaimau ya Oke, kita langsung Mengalahkan Chaimau Ini dia Oke, mantep Lalu, kita menuju ke Lokasi kedua Lokasi kedua Kita menuju ke Sianglang Nah, Sianglang ini Berada di tengah ini Ampun Nah, ini dia Oke, kita sudah berhasil Mengalahkan Sianglang Selanjutnya, kita Menuju ke lokasi ketiga ini Di sebelah kanan Yang bertanda hijau Nah, ini dia Ada survei Langsung kita kalahkan Oke, mantep Setelah kita Mengalahkan ketiga General tadi Kita tunggu Instruksi Dikutnya ya Oke, kita tunggu Kita langsung Menuju Ke barat Nah, sorry Ketimur ya Maksudnya Oke, kita skip aja General tadi Pak Ini ada Siapa? Kualiang Kita skip Nah, kita kalahkan Janghu ini ya Untuk menurunkan Jembatan Oke, mantep Oke, jadi setelah kita Mengalahkan Janghu dan berhasil Menurunkan Jembatan Disini Aku sarankan Kalian Save data Dulu ya Kenapa? Nanti Setelah ini Kita langsung Menuju Ke lokasi Lugong Nah, dimana Lugong berada Dia berada Disini Pak Oke Jadi nanti Ada dialog Lugong ini Akan melarikan diri Jadi sebelum Nah, ini dia Sebelum dia Melarikan diri Kita harus Tepat-tepat Mengalahkannya Ya Dan Oke, berhasil Oke, kita tunggu Apakah kita berhasil Pak Nah, berhasil Ya Jadi seperti itu Pak Caranya Oke, kita lihat Lokasi Senjata kelima Berada Tepat di Utara Ya Di sini Bebas Kalian Mau Mengalahkan Beberapa General Atau Langsung Menuju ke Lokasi Senjatannya Ya Jadi Lokasi Senjatannya Berada Disini Pak Ya Dan Langsung Ya Kita Sebaik Nah Disini Ya Lokasinya Kita berhasil Mendapatkannya Pak Selanjutnya Kita Tinggal Mengalahkan Terakhir Untuk Memenangkan Ketempuran Ini Ya Mana Udah Rangit-Rangit Kita Kalahkan Lubau Mantep Oke Kita Skip Selanjutnya Kita Check Oke Kita Cek Dulu Apakah Berhasil Untuk Tipen Ya Dan Ini Dia Mantep Kita Berhasil Mendapatkannya Ya Jadi Kenapa Kalau Ada Dua Sebenarnya Aku Sudah Mendapatkan Dan Ini Untuk Yang Sedata Keduanya Ya Mantep Pak Gimana Caranya Gampang Mengumpulkan Jadi Mungkin Sekian Dulu Untuk Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Mampu Di Channel Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Kalian Jika Video Ini Cukup Memantu Sampai Jumpa Di Next Video Selanjutnya Dan Bye Bye Bambu Lupa